Beredar video viral seorang emak-emak menangis histeris setelah pulang belanja dari Pasar Parung, Kabupaten Bogor. Setelah dihampiri, ternyata emak-emak tersebut baru saja mengalami kejadian mengerikan, menjadi korban pembegalan. Emak-emak tersebut diduga dibegal tepat di Jalan Intan 1 Akses menuju Desa Cidokom, Gunung Sindur Kabupaten Bogor saat subuh, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dalam video yang dibagikan akun Info Parung, emak-emak asal kampung Cihauk Lebak, Desa Cogrek itu duduk termenung di pinggir jalan. Saat dihampiri para warga, emak-emak yang mengenakan jaket dan celana jeans itu, lantas menangis histeris dan sesenggukan. Ternyata ia baru saja bertemu begal yang membawa senjata tajam. Tak cuma itu, sang wanita juga pilu lantaran sepeda motornya dirampas. Tangisannya semakin kencang, emak-emak itu menyebut sepeda motornya adalah modal ia berdagang. Sehari-hari wanita tersebut bekerja sebagai tukang sayur. Wanita itu mengaku biasanya ia membeli sayur di pasar parung selalu ditemani suaminya. Namun nahas di hari Sabtu kemarin, ia sendirian. Tangisannya semakin kencang, emak-emak itu menyebut sepeda motornya adalah modal ia berdagang. Sehari-hari wanita tersebut bekerja sebagai tukang sayur. Wanita itu mengaku biasanya ia membeli sayur di pasar parung selalu ditemani suaminya. Namun nahas di hari Sabtu kemarin, ia sendirian. Di tengah jalan ia tiba-tiba dipepet tiga orang yang berboncengan naik motor. Rombongan tiga orang itu lalu mengayunkan celurit ke wanita tersebut. Panik emak-emak itu pun langsung berhenti dan motornya dirampas. Terlihat di video belanjaan sayuran emak-emak tersebut ikut diturunkan pembegal. Melihat kejadian mengerikan yang dialami emak-emak tersebut, netizen pun ikut prihatin. Publik pun mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap begal yang kerap meresahkan warga parung dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih.